Hai akan masuk ke depan ini ke tangannya masuk pakai tangga putar biar enggak tinggi-tinggi amat serasanya dan bisa jadi ruang tamu juga enggak spesial ya di sini maksudnya nah ini keren kan dari depan aja udah keren nih nih ruang samping Oke like that review kali ini teman-teman kali ini saya akan review satu rumah mewah minimalis di Vester viris-viris montis atau yang biasa disebut hilltop juga karena ini satu gerbang dengan raster hilltop di Sentul City dan kita akan review seperti apa rumahnya ini model yang upslope yang kita akan review dengan luas tanah 242 Oke jadi dua lantai sebenarnya 2,5 lantai karena di bawah ada dipakai untuk garasi Oke kita akan masuk jadi kita masuknya karena kuncinya masih pakai garasi jadi ini tampilan depannya seperti ini guys di ada tangga masih ada taman samping seperti ini ini lingkungannya di depan jadi semua lingkungannya rapih hampir sama ini tipe flatnya dan ada tipe downslope nya dan upslope nya oke kita akan masuk ke rumahnya kita lewat garasi dulu ya lebih sesuai karena nah ini tampilan garasinya guys jadi kita lewat service room area oke oke seperti ini guys jadi disini ada teman-teman ada gazibu nya wajib jadi salah satu spesialnya yang ada dalam ruang ini adalah gazibu Oke sebenarnya ini taman tampak depannya teman-teman bisa lihat vio nya ini depan rumah jadi kontur upslope lebih bagus daripada yang downslope ya oke ini ruang ruang santai santai artinya ruang ruang tamu yang standar jadi bisa juga diteras di sana nah kita akan masuk sebelah kanan ini nomor mandi tamu nah nomor mandinya seperti ini guys selanjutnya kita akan masuk ke kamar tamu nah ini bisa kamar tamu atau kamar orang tua juga bisa jadi seperti ini kamarnya dimana masih ada full risk nya tapi masih berantakan oke guys seperti itu nah seperti itulah penampakannya kita kembali ke ruang tamu ya dan kita akan masuk ke family room nah ini family room ya oke ini family roomnya seperti ini nah seperti ini family room ya kita masuk ke taman samping belakang ya jadi diwajibkan ada gazibu pasti disini gaji punya sangat bagus ya ada gazibu ini sudah paving block ya Oh kita lihat yang belakang sudah reno ada taman sisa di belakang atin tanah sisa ya kita akan masuk kelihatan juga dari samping jadi kita bisa masukin kelihatan juga dari samping dari samping sudah di paving block juga yes nah kita akan lihat ini sampingnya sudah di paving block dan ini kelihatan dari samping tidaknya di atas ya kamar atas dan kita akan masuk ke ruang service room jadi di 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 lantai dasar ini di lantai dasar ini di lantai dasar ini kita akan lihat ini dapurnya wang service rumah ya di sudah ada kitchen set cuma nanti perlu di perbaikin lagi karena kemarin habis pindahan sudah selesai ini termasuk ruang cuci di lantai dasar ini masuk ke luar ke dak juga teras ya seperti itu dan kita akan masuk ke lantai atas seperti apa lantai atasnya kita akan lihat nanti lantai atas kita akan naik tangga nah ini tangganya lantai atasnya sudah sudah kaca pirek atau kaca tebal dan kita akan masuk ke atas nah bagian pertama kita akan masuk ke kamar belakang dengan videonya juga yang seperti keren jadi di atas sudah sudah ada sirkulasi cahaya dan ini juga ada sirkulasi cahaya dan udara kita akan lihat seperti apa nah ini tangga-tangga sekolah kalau dirapiin sudah sangat keren ya ada rumput sintetis juga disitu kita bisa mainin rumput-rumput sintetis atau rumput yang buatan di sebelahnya di belakang juga folda kita bisa pengembangan juga disini nah ini kamar anak kamar anak ini juga sirkulasi udara cukup disini juga nah sini sini full kaca ini untuk konek ke area kamar pembantu tadi cahayanya masih cukup sepertinya memang sangat diperlukan untuk desain video semua disini saya lumayan serap jumlah dan dan masuk ke kamar mandi atas di atas seperti biasa ada ada sirkulasi udara kacang shower keramiknya juga sampai tembok atas full ya lingkaran dan untuk sanitizer toto standar ya selanjutnya kita akan masuk ke ini ruang santai juga ini sebenarnya multifungsi ini kalau kita mau penambahan ruang udah cukup lumayan luas di sini ada area cukup lumayan luas bisa untuk tambah kamar atau family room area ataupun bisa buat santai juga nah selanjutnya kita akan masuk ke kamar utama inilah kamar utamanya ada di bagian depan ini ada kamar mandinya juga di sini dan viewnya langsung menghadap gunung ya kerennya Bapak Ibu ini kamar utamanya sirkulasi udaranya tentu lebih luas lebih enak di sini kita mau lihat udara dan cahaya semuanya masuk sangat bagus menurut saya nah ini ini untuk view belakang kita lihat seperti tadi yang saya jelaskan ini bisa buat lahan pengembangan untuk bisa dibikin nah rumput rumput sintetis seperti yang di belakang ini sudah reno pakai rumput rumput sintetis dengan fun itu apa tembok kayak cap kayunya Oke selanjutnya kita akan masuk ke kamar mandi utama kamar mandi di kamar utamanya normalinya cukup luas sudah ada closet tentunya dan full juga dan ada petak juga di sini petaknya bisa juga lumayan romantik juga shower juga ada full juga sampai atas ya dan tidak lupa sirkulasi cahaya juga cukup oke next kita akan masuk ke viewnya nah ini bagian paling penting seperti apakah viewnya nah kita bisa lihat disana ada gunung gunung pancar kelihatan ada bukit sentul juga kelihatan disana sebenarnya ada gunung pangerangung cuman ketut tertutup karena kaput awan karena kita siang-siang di sini disana juga ada gunung salat nah ini best viewnya di sini guys Oke kita bisa lihat ini sangat keren oke guys rumahnya juga memang mewah sebelah sana ya ini yang sudah full dark bisa jadi inspirasi juga ini tinggal di dark lagi untuk meruang-ruang santai biar berbeque dan sebagainya oke sedikit review di cari rumah Indonesia jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe biar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten review inspirasi di selesai rumah anda dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalau memang video ini bermanfaat untuk menjadi inspirasi di dalam rumah anda barengan saya Abi Bicara Rumah Indonesia salam